Intro Pemirsa pandemi COVID-19 telah berdampak pada segala sektor usaha. Salah satunya usaha menjahit pakaian. Sempat lesu orderan di awal masa pandemi COVID-19, usaha menjahit pakaian ini kini mulai kembali masuk pesanan. Meski masih tidak sebanyak seperti sebelum pandemi, namun jika dibandingkan dari beberapa bulan terakhir, orderan jahitan sudah mulai ada peningkatan. Seiring diperbolehkannya kembali, acara tatap muka seperti resepsi pernikahan serta acara kegiatan yang dulu sempat dibatasi karena pandemi ternyata berdampak baik bagi para pelaku usaha di bidang menjahit pakaian. Dalam beberapa minggu terakhir ini, penjahit pakaian sudah mulai kembali didatangi para pelanggan yang mengorder pembuatan busana. Pesanan order seperti busana perkantoran, seragam sekolah hingga busana seragam formal, resta keluarga, kini sudah mulai lagi dipesan. Kembali normalnya pesanan jahitan membuat aktivitas para pelaku usaha di bidang menjahit pakaian yang sempat terpuruk akibat pandemi kini terasa kembali bergairah. Salah satu pemilik usaha menjahit pakaian yang berada di kawasan Ajun Kabupaten Aceh Besar, Deddy mengatakan, beberapa bulan sebelumnya diakui, tempat usahanya ini sempat terpuruk akibat sepinya orderan. Bahkan dirinya terpaksa merumahkan karyawan yang bekerja di tempatnya karena sepi jahitan. Namun diakui Deddy, dalam beberapa minggu terakhir ini, tempat usahanya sudah mulai kembali ada peningkatan order. Ya, Alhamdulillah sudah ada perubahan, sudah adalah peningkatannya, dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Kalau di awal pandemi memang jauh drastis melupi dibandingkan sekarang. Berarti sekarang sudah ada peningkatan, Alhamdulillah sudah ada peningkatan dibandingkan bulan belakang. Sementara itu, seorang pelanggan Abdul Hadi mengatakan, menjahit pakaian di tempat para penjahit bisa memberi kekuasan tersendiri. Selain bisa dimodifikasi sesuai dengan selera yang diinginkan, ukuran pakaian juga bisa diukur dengan kebutuhan ukuran badan. Selain itu, Abdul Hadi juga menambahkan, baju yang dijahit dari bekal kain juga bisa terlihat lebih rapi. Diharapkan kondisi pandemi bisa cepat berakhir, serta perekonomian masyarakat bisa kembali stabil, sehingga bisa meningkatkan kembali usaha yang sempat terpuruk akibat kondisi pandemi COVID-19. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.